Alamat jalan kecil Sebanyak 32 fasilitas kesehatan telah disiapkan pemerintah Kota Bungkulu untuk program vaksinasi tahap pertama yang rencananya akan dilakukan pada 15 Januari mendatang Fasilitas kesehatan tersebut meliputi rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, puskesmas, dan klinik kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bungkulu Susilawati memastikan ke 32 faskes yang disiapkan itu telah memenuhi syarat termasuk tenaga kesehatan yang telah dilatih atau vaksinator Vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Kota Bungkulu akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan personel TNI Polri Total ada 7.369 penerima vaksin tahap pertama tersebut Untuk tahap pertama ini akan dilakukan kepada semua narkes yang ada di Kota Bungkulu Dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang kami siapkan ada 32 fasilitas pelayanan kesehatan 20 puskesmas, 8 rumah sakit, dan 4 klinik yang ada di Kota Bungkulu Termasuk klinik yang ada di Kota Kesehatan Pelabuhan Nah ini semua untuk tenaga vaksinator Kemudian tenaga yang memang sudah dilatih Ini sudah disiapkan Kemarin sudah mengikuti TOT Kemudian dalam jangka waktu dekat kita akan melakukan sosialisasi Sebelumnya, pemerintah Provinsi Bungkulu telah mendapat 20.280 dosis vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan yang diproduksi perusahaan Sinovac Nantinya, setiap penerima akan mendapat 2 dosis vaksin COVID-19 yang disuntikan dalam rentang waktu 14 hari dari penyuntikan pertama Gilang Triwi Bisono, Kompas TV Bungkulu